Intro Weekend emang hari yang paling ditunggu semua orang ya Setelah sibuk beraktifitas, weekend adalah waktu yang pas buat kita refreshing sejenak dari segala macam kesibukan Jadi Sobat TVUI udah tau belum weekend ini mau kemana? Halo Sobat TVUI, udah mau weekend nih tapi Iva masih bingung mau kemana Kita coba tanya anak-anakku yuk, kira-kira mereka kasih rekomendasi kemana ya? Kalo menurut gua sih, Bandung ya, Bandung sih tempatnya keren-keren banget, banyak coffee shop Ke Bogor lah, soalnya di Bogor tuh murah-murah banget Dengar-dengar Bogor, soalnya disana itu banyak tempat-tempat yang Instagram able gitu Karena gue orang Bogor nih, kayaknya paling asus jalan-jalan di kota gue sendiri di Bogor Dari rekomendasi tadi banyak banget yang nyarankin ke Bogor, kalo gitu kita langsung ke Bogor aja yuk Yay! Sekarang Iva udah ada di Bogor nih, katanya Bogor itu kota sejuta angkot Kelihatan kan dari tadi banyak banget angkot-angkot warna hijau yang lewat disini Biar suasana Bogornya makin kerasa, kita kali ini jalan-jalannya naik angkot ya Tidak hanya dikenal dengan berbagai destinasi wisatanya yang menarik, Bogor juga surganya kuliner sobat TV UI Untuk menu-menu makanannya juga sangat variatif Dijamin deh, kalian gak akan bosen karena banyaknya pilihan kuliner yang ada disini Sekarang Iva udah ada di Salom Payewok nih For information buat kalian yang mau datang kesini, Salom Payewok ini ada dua cabang di Bogor Salah satunya tempat yang Iva datangin ini, berada di daerah Malabar Kalo gitu kita langsung-langsung aja yuk Pertama, Iva akan cobain sebuah yang terkenal di Bogor nih sobat Yaitu sop buah payewok Kira-kira apa ya yang membedakan sop buah payewok ini dengan yang lain? Itu sih kalo saya pribadi, saya lebih suka kalem terbuka Terus udah gitu, tempatnya ya mengurangi ase lah ya, lebih suka kalem terbuka Kuahnya, soalnya favorit saya sih itu ya, sop buah jeruk Soalnya selain kuahnya seger, gak ada di toko-toko lain Cuangki Tomyam Selain seger, juga kenyang lah di mulut Kira-kira sampai sini ya kebetulan karena kan penggemarnya itu cukup banyak kalo kesini itu Terus menu-nya, disutnya beragam, lebih beragam dan tidak mendosankan Sobuannya lebih bervariasi ya, lengkap, lebih lengkap Soalnya kalo Ibu itu biasanya pedes-pedes tadi apa ya? Tomyam Kan, yang mercom-mercom tadi Lamba, aru mercom Katanya menu favorit disini itu sop buah Hmm Seger banget Sobat VUI Pas banget buat kalian yang lagi panas-panas Atau lagi ngantuk butuhnya seger-seger Dijamin bikin seger Nah selain sop buahnya, Iva tadi juga pesan makanan lain nih Ini ada cireng rujak sama ada kentang, sosis, naga Kita cobain yuk Sambalnya pedes manis gitu sobat VUI Sambalnya pedes manis gitu sobat VUI Enak banget Dari yang manis-manis kita lanjut ke yang pedes-pedes Kali ini kita akan ke tempat makan yang menuan dalamnya mie pedes Namanya mie Nampol Terima kasih Terima kasih Wah ya sobat Ternyata pedes banget Tapi buat kalian yang gak suka pedes Tenang aja Karena disini menyediakan berbagai level Dari yang gak pedes sampai pedes banget Kalo yang Iva pecan ini levelnya level 4 Cocok banget lah buat kalian yang suka pedes Nah sambil nunggu Iva ngabisin ini Sampai disini dulu ya perjalanan kita hari ini Saksikan terus program Pandya di channel televisi ini Nah udah tau kan mau menghabiskan weekend kali ini kemana? Wisata kuliner Bogor tadi bisa jadi pilihan kamu Untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman atau keluarga So happy weekend chodzi ma Beautiful Ina-inci-оче Besok aja Ina-inci-оче Big eye Ina-ini Seat Percaya selamat menikmati